Intro Kembali berjumpa, Renungan Malam dengan pendeta Johnny Steven Sutara-sutara ku yang dikasih Tuhan kita berjumpa kembali pada malam hari ini Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya Walaupun kita dalam keadaan yang harus stay at home Dimana kita berada saat ini Kita ada di dalam suasana yang sungguh-sungguh Kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Mari kita renungkan firman Tuhan ini Mari sutara ku, Matius 14 ayat 30, 31 dan sampai 33 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengelurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redarlah Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembak dia Katanya sesungguhnya engkau anak alam Tema kita saat ini adalah mengenal Kristus Mengenal Tuhan di tengah angin ribut Siapakah yang tidak pernah mengalami angin ribut Saudara dan saya dalam perjalanan hidup di dalam dunia ini Yang dimaksudkan angin ribut ini adalah tantangan Badai yang bisa menimbulkan kesedihan, kesusahan, bahkan beban yang berat Mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang terlalu besar Seperti saudara-saudara kita yang ada di tengah-tengah penderitaan Yang mungkin akibat peperangan, akibat sakit, akibat pandemik, dan seterusnya dan sebagainya Namun pertanyaannya di dalam bentuk atau pengalaman hidup manusia ini Ada kalanya angin ribut itu bisa datang Dan tidak sedikit yang membawa manusia itu menjadi takut bahkan tenggelam di dalam hidup ini Dua bagian Alkitab yang kita baca ini Kita belajar yang pertama Yaitu saat-saat murid Tuhan Yesus menjadi gentar dan takut Tak kalah menghadapi angin ribut itu Mereka mendatangi Tuhan Yesus Bagian yang pertama ini saya refleksikan pada Matius pasal 8 Dikatakan ketika angin ribut datang sekonyong-konyong Hanya yang angin ribut itu datangnya selalu sekonyong-konyong seberat-seberat Secara tiba-tiba Hal ini membuat murid-murid panik Di pihak lain karena sifatnya angin ribut itu Dan ombak badai di laut itu ada sesuatu yang memang mudah Membuat manusia menjadi takut dan panik Manusia siapakah manakah yang merasa tidak berdaya Semuanya merasakan tidak berdaya Menghadapi amukan keadaan yang datangnya setiba-tiba ini Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Marilah kita ingat Tak kalah badai hidup itu menghampiri kita Mari ingat datanglah Mencari Yesus Datanglah mencari Tuhan Datanglah memohon pertolongannya Yang kedua inilah yang kita faksikan di Matius 14 tadi Ketika perasaan Petrus tak kalah melihat Tuhan Yesus Ia berjalan di atas air laut Menjadi bergairah Saudara-saudara ketika ada angin datang tiba-tiba di sekelilingnya Angin ribut itu Saudara-saudara Petrus merasa Pada waktu itu melihat Tuhan Yesus Berjalan di atas air yang bergelora Ia ingin dapat juga berjalan di atas air yang bergelora itu Petrus berkata Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang Berjalan di atas air Bagi Petrus berjalan di atas air Lautan itu seolah-olah seperti mungkin Saudara-saudara sesuatu yang jauh melambung ke atas Tetapi ia tidak tahu makna tantangan angin ribut Saudaraku seperti halnya Petrus kita ingin berjalan di atas air Acap kali kita tidak meminta agar Tuhan dekat pada kita Tetapi dia malah meminta supaya berjalan di atas air Tuhan Yesus mampu membuat kita melakukan Kita bisa berjalan di atas air Tetapi di tengah ombak angin ribut kita harus mengenal Yesus Yang lebih dalam lagi Ia adalah Tuhan yang menciptakan Menguasai alam semesta ini Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Ia berada di atas segala-galanya Ia akan menyelamatkan kita Menolong kita dalam keadaan apapun Tak kalah Petrus berjalan di atas air Dan mulai tenggelam Karena ia takut sewaktu melihat ombak badai di sekelilingnya Saat itulah saat yang kita saksikan Yang mampu, yang dapat menolong Petrus pada waktu itu Itu adalah ungkapan Petrus Yang berkata Tuhan tolonglah aku Segeralah Yesus mengelurkan tangannya Memegang dia Dalam kehidupan kita sehari-hari Adakah kita mempunyai keyakinan iman yang kuat Pengenalan iman yang mendalam bahwa Yesus Yang kita sembah dan percayai adalah Tuhan Tuhan tolonglah aku Biarlah ungkapan ini juga menjadi seruan hati nurani kita Dikala kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin itu tidak menyenangkan Situasi-situasi hari ini yang begitu mungkin juga membuat kita merasa kesendirian Merasa tidak ada orang yang bisa mendamin kita Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami kerugian-kerugian usaha pekerjaan kita Mungkin ada yang sedang merasakan Kesusahan karena ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi Mungkin ada juga yang saat ini sedang memperagukan Allah di dalam hidupnya Karena badai angin ribut yang datang secara tiba-tiba Sudaraku saya mengajak sudara Mengundang sudara Marilah kita memohon anugerah Tuhan Dengan mengatakan Tuhan tolonglah aku Dan mengenali Yesus Dia adalah Tuhan yang menjadikan kita Ialah yang menciptakan dan menguasai alam semesta Kira Tuhan memberkati Tuhan menyertai kita Salam dan doa Salam sehat Tuhan memberkati Selamat malam Selamat beristirahat Dan bagi sudara yang akan melanjutkan kegiatan sudara Selamat beraktifitas di esok hari yang baru Tuhan memberkati Tuhan menyertai keluarga besar jemaat IPC Dan saat ini Kita akan berdoa Khusus untuk IPC yang berulang tahun ke-33 Kita tidak bisa rayakan bersama Marilah kita berdoa Mensyukuri akan gereja Tuhan Dan mendoakan untuk pelayanan yang ada Mari Sambil menantikan Lagu-lagu yang akan diulur Alunkan dari Musik Angklung Navirision Saya mengundang sudara Mendoakan gereja Tuhan Dan mendoakan setiap kita Dan ingatlah sudara-sudara kita Doakan mereka Tuhan memberkati Haleluya Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton